Saya mau kasih info, setiap bulan itu Majlis Arawadho di akhir bulan selama satu tahun setidaknya, harapan saya itu enggak sampai satu tahun, saya harus mengangsur pembayaran pembelian tanah majlis yang ada di belakang sana dan sedang kita bangun. Ini bukan mengangsur ke bank, bukan ya, kepada pemiliknya, mengangsur pada pemiliknya, sedikitnya tiap bulan itu yang untuk saya mengangsur sedikitnya loh ya, 300 juta itu sedikitnya, harapan saya saya bisa mengangsur tiap bulan 1 miliar, harapan saya bisa mengangsur seminggu lunas, kan begitu ya, harapannya begitu, seminggu lunas insya Allah. Nah tentunya ini akan menjadi indah kalau kita bersama-sama, yang tim doa, ayo doakan kami agar bisa segera melunaskannya, dengan amalan-amalan antum di rumah masing-masing, namanya tim doa. Yang tim waro-waro, sales akhirat, sales akhirat, ayo bantu share informasi yang semacam ini kepada yang lain. Kalau kamu punya kenalan, ya ayo kenalanmu kasih tau, kasih tau. Yang tim fulus, punya kelebihan harta, seribu rupiah lebih atau enggak lebih? Lebih, dua ribu rupiah lebih atau enggak lebih? Lebih. Ya ayo kita sisihkan seribu dua ribu, syukur-syukur satu miliar. Untuk yang semacam ini, kenapa? Karena itulah sebetulnya harta kita yang ada. Harta kita yang ada itu yang kita kirim ke akhirat. Harta kita yang masih di bumi ini milik ahliwa waris. Miliknya perut jadinya kotoran. Milik benda, nanti milik ahliwa waris. Yang kita kirim ke akhirat untuk amal soleh, nolong orang, apapun itu, nanti akan jadi teman kita selama-lamanya. Nah bagi yang ingin ikut andil dalam bentuk materi, berapapun bisa transfer ke nomor rekening yang tertera di layar monitor. Yang tertera di layar monitor. Insya Allah barokah. Saya sebagai tim bangun dan tim sales dan tim doa dan tim duit. Ya tak laku nih, saya juga cari duit untuk bayar tanahnya, cari duit untuk bangunnya. Saya juga mengawasi pembangunannya, bahkan juga ikut kerja baktinya, bahkan saya juga ikut waro-waronya. Semua sudah saya contohkan. Nah dirimu ambil bagian yang mana? Ya dirimu ambil bagian yang mana? Untuk semuanya, saya cuma bisa ucapkan satu kalimat. Jazakumullah khairan fid dunia wal akhirah. Ya semoga Allah balas antum semua, dengan kebaikan di dunia dan di akhirat. Kalau bahasa Jawanya, lemah telas gusti Allah ingkang balas. Lemah garing gusti Allah ingkang paring. Artinya basah dan kering tetap api. Kalau untuk orang Jawa, enggak ada tanah itu bu, buruk. Kalau basah, ya tadi Allah yang balas. Ya kalau garing, Allah yang pak, paring. Semuanya bagus. Saya berharap pekan depan, harinya saya belum tahu, keinginan saya hari Kamis. Keinginan saya hari Kamis, bangunan yang di belakang sudah bisa ngecor lantai duanya. Antum enggak kelihatan orang bangun, ya di belakang ya. Nah itu tiang-tiang sudah berdiri, pembalokan sudah dimulai, sudah 30 persen pembalokannya, besi-besinya sudah mulai dipasang, walaupun belum dibayar. Iya, pasang dulu. Bayarkan urusan nanti, namanya juga bak, bayarnya. Insya Allah, Jumat depan itu, ya insya Allah Jumat depan, saya akan pameri antum semua. Kalau belakang sudah dicor, insya Allah. Enggak usah kerja bakti ngecor. Enggak usah. Enggak usah, enggak usah. Enggak usah ikut kerja bakti ngecor. Cukup nanti yang ngecor Ustati Is, satu orang ini selesai. Enggak usah ya. Ustati Is kan, Masya Allah, kalau ngaji, malaikat-malaikat datang. Jinjin mu'min dah, datang. Nanti Ustati Is sendiri akan ngajak malaikat sama jinjin mu'min. Antum enggak usah ikut. Enggak usah ikut. Nah, yang pengen saya sampaikan, agar sukses, barokah manfaat, yuk, jadi salah satu dari tim yang saya maksud tadi. Tim doa, tim sales akhirat, tim apa lagi? Tim duit, atau tim kerja bakti. Yang bisa yang mana? Silahkan pi, pilih. Nanti itu akan jadi tabungan kita selamalah lamanya. Pip, minta dalil. Oke, sebetulnya ini kajian zoom saya kemarin, dan belum mau saya ajarkan dulu, tapi enggak apa-apa lah. Tadi Jumatan juga saya ajarkan. Iya, apa itu? Burung hud-hud itu judulnya sales akhirat. Burung hud-hud itu sales akhirat. Burung hud-hud, karena lihat informasi, ada ratu yang kerajaannya luar biasa, tapi ratunya masih nyembah mata hari, lapor pada Nabi Suleiman alaihissalam. Modalnya cuma ngelapor, terus dibawai surat, nyampekan su, surat selesai. selebihnya yang ngurus Nabi Suleiman alaihissalam, selebihnya diurus Allah subhanahu wa ta'ala, hasilnya hud-hud menikmati ratu balkis dan seluruh anggota kerajaannya, masoes, islam, dan bahkan menikah dengan Nabi Suleiman alaihissalam. Hasilnya sampai syariat melarang umat islam membunuh jenis burung hud-hud. Jadi mungkin siapa tahu, antum modalnya cuma waro-woro, jadi seperti hud-hud. Ya, gak bersatu yang luar, biasa, tapi jangan al-pelitu, al-bahilu. Habib, kan waro-woro aja udah bagus tau, saya tak ambil ini aja deh ya, duitnya jangan, tenaga saya jangan, tenaga saya jangan. Wirit dikir ya, berat bib gitu ya. Ya, yuk kita ambil bagian semuanya, baca salawat munjiya di niati gitu ya, untuk bantu majlis Arawudho, walaupun cuma berapa kali, kemudian kalau bisa kerja bakti, walaupun dua tahun sekali, gak usah tiap kerja, bakti dua tahun sekali, datang, gak usah, apa namanya, lama lah, lama, ambil ember, isi pasir dikit, suntak, selesai pulang, udah cukup. Nanti, aku punya saksi, itu batu aku yang lempar, pasir aku yang lempar, jadi saksi di akhirat. Lo ada yang begitu, ya, cuma ambil batu, sekali, sekali, lempar, itu batu aku yang nanam, selesai. Gak apa-apa, kan memang mampunya seperti itu, daripada yang cuma batin, oh kerja bakti, semoga sukses. Masya Allah, semoga sukses, Alhamdulillah, amin ya, doa gitu ya, Alhamdulillah, tapi kurang menunjukkan semangat. Jazakumullah khairan, walafuminkum.